Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi. Saya lebih memilih seri A karena Inter memiliki proyek olahraga yang memungkinkan saya memainkan peran yang saya sukai. Terima kasih telah menonton! Baru sempat cerewetin sekarang, judul artikelnya Ayo, rebut sang bintang! Ini sang bintang maksudnya bintang kedua ya, Scudetto ke-20. Gue bacain artikelnya teman-teman. Misi untuk Pavard, Inter sudah menjadi rumah saya dan sekarang saya menginginkan Scudetto, kata Pavard. Pemain Perancis ini sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada warna hitam dan biru. Di Milan, kata Pavard, saya akhirnya bisa menjadi diri saya sendiri dan menang. Inzaghi adalah pemimpin kami dan di Eropa segalanya mungkin terjadi. Pavard menginginkan bintang kedua di seragamnya dan ia juga memikirkan Liga Champion. Ini adalah pilihan yang tepat, kata Pavard di sela-sela latihan bersama tim nasional Perancis. Saya disambut dengan sangat baik oleh semua orang, mulai dari pelatih Simone Inzaghi hingga Javier Zanetti serta rekan satu tim saya. Saya benar-benar menemukan sekelompok pemain hebat di ruang ganti. Setelah tujuh tahun di Jerman, saya menginginkan tantangan yang baru, motivasi yang baru. Inter menginginkan saya kembali di bursa musim panas. Sebelumnya mereka telah mendekati saya di bulan Januari dengan proyek yang sama persis seperti yang saya inginkan. Itu tadi summary-nya ya teman-teman, rangkumannya. Ini sekarang gue bacain lebih detail lagi. Wartawannya bertanya, apakah teman Anda Oliver Giro mencoba merekrut Anda untuk bergabung bersama AC Milan? Lalu Pavard menjawab, ah iya, betul sekali. Bahkan Giro bercerita lebih banyak dari sekedar Milan. Dia berbicara kepada saya tentang sepak bola Italia, tentang seri A, tentang bagaimana para penggemar di stadion. Salah satu poin terpenting yang saya fokuskan adalah para penggemar. Saya menyukai intensitas para penggemar dan saya telah menemukan hal itu di Inter. Kemudian wartawannya bertanya lagi, seberapa pentingkah pertemuan Anda dengan Javier Zanetti? Pavard menjawab, Zanetti adalah seorang legenda. Jika Anda memikirkan Inter, maka dialah orang pertama yang Anda pikirkan. Zanetti dihormati oleh semua orang di sini dan merupakan sosok yang hebat. Dia senang dengan pilihan saya dan menjelaskan kepada saya apa artinya berada di Inter dan semangat dari para penggemar. Kemudian jurnalisa bertanya lagi, Anda belum bermain di derby yang lalu, tetapi bagaimana pendapat Anda tentang jalannya derby? Pavard menjawab, sangat indah. Saya merinding ketika melihat bom asap dan bagaimana para penggemar memukul tinju mereka ke jendela bus untuk memotivasi kami. Saya bermain sepak bola untuk hal-hal emosional seperti ini. Saya menyukai penonton yang bermusuhan, yang bersemangat, karena saya juga merupakan tipikal orang yang seperti ini. Jadi saya sangat memahami antusiasme para fans. Lalu jurnalisa bertanya lagi, Liga favorit Anda adalah Premier League, tetapi mengapa Anda memilih seri A? Saya lebih memilih seri A karena Inter memiliki proyek olahraga yang memungkinkan saya memainkan peran yang saya sukai. Saya telah mengikuti seri A selama bertahun-tahun karena berbagai alasan. Salah satunya adalah dari sisi taktik. Italia adalah tanah air bagi para back di dunia. Dan bagi saya, ini adalah kondisi yang saya butuhkan. Ini bukan merupakan pilihan yang sulit. Walaupun sebagai seorang back, saya selalu menggunakan Adriano di PlayStation. Kemudian jurnalisa bertanya lagi, Siapa back seri A yang paling menginspirasi Anda? Kemudian Pavard menjawab, Ada banyak dari Laurent Blanc, kemudian Walter Samuel. Juga ada legenda seperti Paulo Maldini hingga Lilian Turam. Mereka semua adalah sumber inspirasi. Saat ini usia saya 27 tahun dan saya masih bisa berkembang, belajar lebih banyak lagi. Dan saya bisa mewujudkannya bersama Inter. Kemudian wartawannya bertanya, Apa perbedaan seri A dengan Bundesliga? Pavard menjawab, Seri A adalah liga yang jauh lebih taktis. Lawan bertahan dengan sangat baik sebagai sebuah unit. Sehingga menurut Pavard, sangat sulit di seri A mengalahkan tim-tim level menengah ke bawah sekalipun. Kemudian jurnalisa bertanya lagi, Apakah rutinitas latihan Anda banyak berubah dibandingkan ketika Anda dimuncen? Pavard menjawab, Lalu jurnalisa bertanya lagi, Bagaimana kabar rekan-rekanmu di tim yang baru ini? Pavard menjawab, Saya belajar sesuatu yang baru setiap hari. Khususnya ketika menonton video dan saya berdiskusi dengan staff pelatih mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ada banyak dialog antara saya, A Serbi dan Bastoni, dan tentu saja bersama De Vrij dan juga Darmian. Mereka adalah pemain internasional dan sangat mudah untuk memahami satu sama lain. Ada persaingan yang sehat di antara kami, dan sistem bertahan dengan tiga orang back memungkinkan saya untuk menonjolkan kualitas diri. Lalu jurnalisnya bertanya lagi, Bahkan pelatih di Derdesham pun berniat menjadikan Anda sebagai back tengah terinspirasi dari peran Anda di Inter. Lalu Pavard menjawab, Meskipun betul bahwa tujuan saya bermain di Inter adalah bisa bermain sebagai back tengah, tetapi di tim nasional Perancis saya siap melayani tim dan beradaptasi tanpa masalah di posisi apapun. Kemudian jurnalisa bertanya lagi, Lebih sulit mana memenangkan Skudeto bersama Inter atau menjuarai Bundesliga bersama Munchen? Pavard menjawab, Pada kenyataannya, musim lalu kami berisiko kehilangan gelar. Bayern memenangkan gelar atas Borussia Dortmund di partai terakhir. Namun di seri A, Anda sama sekali tidak kekurangan rival. Di sini ada Milan, Napoli, Juventus, Lazio, dan Fiorentina. Tetapi musim ini masih panjang. Oleh karenanya, saya tidak terlalu melebih-lebihkan kemenangan derby di hadapan Giro dan Theo, karena saya tahu bahwa Liga masih sangat panjang. Kemudian jurnalisa menutup dengan pertanyaan, Apa pendapat Anda tentang Giro yang menjadi seorang penjaga gawang? Pavard menjawab, Saya sebenarnya berharap Genoa mencetak gol, tetapi Giro tampil bagus. Mungkin saja Giro akan menjadi keeper juga di tim nasional Perancis. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.